Pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik. Dan darah mandelan merupakan suatu sen perang perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai berusaha tahun dikenal sebagai darah perjuangan yang panggil dipergoro di antara lima gunung, itu saya kira cukup membawa ke satu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Sudah-sudah sekalian jumlah anggota kabinat kita sebanyak 48 Menteri. Juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini, saya sadari, memang bisa dianggap pergolong besar. Tapi belum bangsa kita bangsa yang besar, kita tidak dapat. Mungkin, bahwa kita negara kan tak terbesar di dunia dari jumlah anggota. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa, Barat. Di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menteri Kewarnaan, 27 Menteri Pertahanan, 27 Menteri Dalam Negeri. Sudah-sudah, kita seluas Eropa. Sudah-sudah, sekalian, kita juga memilih politik, sisti politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penerbangan sedikit. Jadi, sudah berjalan, ini tidak masalah. Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta, Menteri Keuangan, saya minta semua Menteri, saya minta semua Menteri, terus suri lagi alokasi ABBN. Pelajari lagi DIPA, pelajar lagi, saya minta detail, kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak salasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri. Jadi, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan memang ada-ada, itu dibanding belajar peran muka ke negara lain. Saya minta efisien. Sudah-sudah, kalau sudah perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat Bapak Aspah ke Presidenan. Saya perkuat itu, saya ada tambahan lagi badan pengendalian pembangunan dan investasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. Saya juga membentuk suatu badan baru, badan percepatan pengintasan kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan. Bukan saya ingin mencampuri pekerjaan dan kemudian-kemudian, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal. Ribetnya sangat terkenal. Lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kita akan dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat dibawahkan dan laporkan, saudara kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengahdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beli gunung dengan topat, saudara suruh tinggal di rumah ada daripada bikin sumpah kita. Saudara-saudara, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program pejabat saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri dengan Jaksa Agung, dengan PPKT dan besok pun kita akan melanjutkan. Ada beberapa pengawasan dari saya, Menteri Bapak Nas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, berukur, dan saling bersinergi. Pelajari kembali semua proyek. Jangan ada proyek yang mercusua. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada bidato saya di depan Majelis Perusahaan Belajar pada kali perlantikan saya. Kita bersuas mempunyai pandangan itu berlepas dasar karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan bagi kita sendiri. Suas pada energi membuatlah kita bersyukur, kita punya sumber alat yang sangat besar, kita sekarang tidak boleh rambu-rambu memanfaatkan sebaik-baiknya. diurilisasi kunci daripada kemampuan. Karena itu saya minta Menteri-Menteri terkait, Menteri Investasi-Urilisasi, Menteri Bapak Nas, Menteri DOSDM, dan beberapa menteri lain terlalu oleh Ketua Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Tenggita, segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program diurilisasi kita. 26 komunitas proyek-proyek yang vital dalam 26 komunitas tersebut yang harus diurilisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai dililisasi dalam waktu yang sesikatnya. Kemudian program makan berkizi Badan Kepala Badan Kizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasanan terukur tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tok-tok melakukan kemampuan kita untuk sasanan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkap Nabi Soleyman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa menolak, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerakan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya akul yakin, saya pertaruhkan saya pertaruhkan ke pikiran saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan timu hadir. Ini adalah strategik yang tidak mendukung hal ini. Silahkan keluar dari komunitas ini. saya pertaruhkan kita satu tim. Kita harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya, yang saya katakan pendidikan, pendidikan sangat mutlak. saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, saya keturunan Menteri Pendidikan Dasar Meningas. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyuntuh semua anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak kita. dari sebuah itu tentunya Terima kasih. Terima kasih.